Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa trans 7 Ghazanah Encyclopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi Dan menjadi motivasi aktivitas anda Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ghazanah Setelah bebas dari penjara 24 Januari Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Kembali menjadi perbincangan publik Ini bukan masalah politik Tapi masalah garis tangan Dalam sebuah wawancara santai Ahok menyebut bahwa garis tangannya sama Dengan calon istrinya Untuk meyakinkan bahkan Sang calon istri diminta Untuk memperlihatkan garis tangannya Di samping tangan mantan gubernur DKI ini Kabar ini menjadi viral Dan banyak mendapat perhatian publik Karena kesamaan garis tangan Dalam tradisi tertentu diakini Sebagai pertanda berjodoh Dan hidupnya bakal hoki Sebagian orang memang mempercayai Bahwa garis di telapak tangan kita Bisa meramalkan masa depan Lewat ilmu membaca garis tangan Secara ilmiah Garis tangan disebut Palmar friction crisis Garis ini ada untuk membantu Kulit tangan meregang Dan mengerut Serta memberi ruang Agar memudahkan kita Memegang suatu benda Selain itu Garis tangan bisa membantu Mengidentifikasi beberapa Kondisi medis tertentu Adanya garis di telapak tangan kita Mulai terbentuk saat Minggu ke-12 Janin berada di dalam rahim Dan terlihat saat lahir Namun seorang dokter tak bisa Serta mertah Mendiagnosis seseorang Hanya berbasis pada garis tangan Masih ada faktor-faktor lainnya Lalu apa hubungannya dengan nasib? Dalam Islam Garis tangan itu Tidak ada kaitannya dengan nasib Dan masa depan seseorang Kalau ada orang yang mengaku Bisa membacanya Maka orang itu telah berdusta Membaca garis tangan Termasuk bagian dari Tindakan meramal nasib Dalam bahasa Arab Dikenal dengan istilah Ar-Rafah Perbuatan seperti ini Dalam prinsip agama Tidak pernah dibenarkan Lantaran nasib dan takdir Setiap orang Hanya ada Di sisi Allah Tidak ada seorang pun Yang mengetahuinya Karena termasuk Urusan gaib Serta menjadi Rahasia ilahi Katakanlah Wahai Muhammad Tidak ada di langit Dan di bumi Yang mengetahui ilmu gaib Kecuali Allah Al-Quran Surah An-Namal Ayat 65 Tapi bagaimana Jika ramalan garis tangan itu Ternyata faktanya benar? Peramal biasanya Dibantu oleh jin Sementara para jin itu Mencoba datang ke langit Untuk mencuri dengar Tentang perintah-perintah Allah Atas apa yang akan terjadi Namun mereka tidak pernah Bisa melakukannya Karena langsung dilempar Dengan api yang panas Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan Gugusan bintang-bintang Di langit Dan kami telah Menghiasi langit itu Bagi orang-orang Yang memandangnya Dan kami menjaganya Dari tiap-tiap setan Yang terkutuk Kecuali setan Yang mencuri-curi Berita yang dapat Dindengar dari malaikat Lalu dia Dikejar oleh Semburan api yang terang Al-Quran Surah Al-Hijr Ayat 16 Sehingga 18 Akibatnya Mereka tidak pernah Mendapat informasi Yang valid Kecuali menduga-duga Atau hanya Sepotong-sepotong Info yang sifatnya Dugaan atau info Sepotong-sepotong Itu kemudian Dijual Kepada para dukun Atau peramal Tentunya tidak gratis Harus ada Kompensasinya Bentuknya pasti Bukan uang Karena jin dan setan Tidak makan uang Tapi yang diminta Hanya satu hal Menemaninya di dalam Neraka Atau sama-sama Diazab Mengapa? Sebab Ramalan masa depan Termasuk salah satu Pintu dari Pintu-pintu syirik Sementara dosa syirik itu Kalau sampai terbawa mati Tanpa sempat Bertaubat sebelumnya Tidak akan diampuni Di akhirat Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Dosa syirik Dan dia mengampuni Segala dosa yang Selain dari itu Bagi siapa yang Dikehandakinya Barang siapa Yang mempersekutukan Allah Maka sungguh Ia telah berbuat Dosa yang besar Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 48 Wallahu'aklam bisawal Pemirsa Ghasanah Kelahiran seorang anak Merupakan kebahagiaan Tersendiri bagi Pasangan suami istri Namun terkadang Menjadi hari yang Tidak mudah Bagi sebagian orang Yang tidak memiliki Keluasan riski Pasalnya Setelah kelahiran Masih harus menyiapkan Dana untuk membeli Hewan ternak kambing Untuk akikah Belum lagi dana Yang harus dikeluarkan Untuk acara tasyakuran Akikahnya Yang tentu Harus banyak Mengundang tetangga Teman Atau orang miskin Di sekitarnya Namun bukan berarti Dengan demikian Perlu menunda Waktu akikah Masih banyak cara Untuk melakukan Anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang satu ini Dengan tetap Mendapatkan Pahala dan Kesunahannya Perlu menjadi Perhatian bahwa Inti dari akikah Adalah menyebeli Hewan ternak kambing Karena Kelahiran anak Hanya saja Ulama berbeda Pendapat mengenai Jenis hewan Yang boleh Untuk akikah Apakah Kambing saja Ataukah Boleh menyebeli Sapi dan Bentar Dianjurkan Agar akikah Dilakukan di hari Ketujuh Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semua anak Tergadaikan Dengan akikahnya Hewan akikah Disembeli Di hari ketujuh Setelah kelahiran Si anak Dikundul Dan diberi nama Hadith Riwayat Abu Daud Para ulama Sepakat Anjuran Menyebeli Ternak Di hari ketujuh Ini dihitung Dari hari Kelahiran Artinya Hari kelahiran Dihitung Menjadi hari pertama Bahkan Jika bayi lahir Hari minggu Maka akikahnya Hari sabtu Pada umumnya Kambing yang disembeli itu Kemudian diolah Menjadi masakan Lalu masakan itu Disajikan dalam acara Tersendiri Sambil melakukan Ritual potong rambut Ada juga yang Tanpa acara ritual Apa-apa Namun masakan Dibagikan kepada Tetangga dan Masyarakat sekitar Semua itu Tidak menjadi masalah Selain karena Keterbatasan dana Terkadang bagi Sebagian orang Untuk mengadakan Acara akikah Kurang punya Waktu longgar Sehingga acara akikah Diundur di hari lain Sampai menemukan Waktu yang tepat Apakah dalam Kondisi demikian Ada cara lain Untuk mendistribusikan Masakan Bolehkah Misalnya Tanpa dimasak Lalu langsung Membagikan dagingnya Kepada tetangga Dan masyarakat sekitar Sebenarnya Sebenarnya Mengenai cara Pembagiannya Syariah Memberikan kebebasan Sehingga Boleh saja Dibagi dalam Keadaan mentah Seperti yang berlaku Dalam kurban Ibnu Kudomah Menjelaskan Tata cara akikah Seperti cara Mengkonsumsinya Menghadiahkannya Atau Mensedekahkannya Sama seperti Tata cara Pembagian Daging kurban Hal ini ditegaskan Oleh ulama kontemporer Bahwa inti akikah Yang sesuai syariat Dan yang diajarkan Dalam sunnah Rasulullah S.A.W. adalah Hewan yang disembeli Untuk kelahiran Anak pada hari ketujuh Dua ekor kambing Untuk anak laki-laki Dan seekor kambing Untuk anak perempuan Pihak yang mengadakan Akikah Boleh memilih Boleh membaginya Dalam bentuk Daging mentah Kepada para kerabat Kawan Atau orang miskin Bisa juga dimasak Kemudian mengundang Kerabat Tetangga Atau orang miskin Yang dia inginkan Langkah ini Bisa menjadi solusi Bagi mereka Yang ingin akikah Sementara dananya Terbatas Selagi cukup Untuk beli kambing Akikah bisa Diselenggarakan Kemudian Dibagikan mentah Wallahu'ala Pemirsa Kita sering mendapati Anak kecil Yang tiba-tiba Menangis tanpa sebab Juga orang Yang tiba-tiba Jatuh sakit Padahal Setelah dicek ke dokter Tak ada gejala apa-apa Bahkan tak sedikit Kita menemukan orang Yang tiba-tiba jatuh Lalu meninggal Sebenarnya Apa yang terjadi Jangan kemana-mana Sesaat lagi Khazanah Segera kembali Pemirsa Khazanah Pernahkah Anda melihat Bayi tiba-tiba Tanpa sebab Menangis terus Menerus Dan tak mau berhenti Atau orang dewasa Tiba-tiba jatuh Sakit tanpa sebab Ketika diperiksa dokter Tak ditemukan penyakit Pada dirinya Terkadang bahkan Ada yang tiba-tiba Jatuh dan langsung Meninggal dunia Jika langsung meninggal Banyak orang yang menyebutkan Dia terkena serangan jantung Padahal dia tidak punya Riwayat penyakit jantung Sebenarnya Apa yang terjadi Besar kemungkinan Semua itu penyakit Ain Atau dalam istilah Jawa Dikenal dengan Kesambet Orang yang tiba-tiba sakit Karena gangguan Makhluk halus Inilah penyakit Ain Istilah ini berasal dari Bahasa Arab Ain Artinya mata Dan dikenal sebagai Penyakit Ain Artinya penyakit yang Menimpa seseorang Karena pandangan mata Mungkin bagi kebanyakan Masyarakat Indonesia Info semacam ini Dipandang mitos Dianggap sebagai Hayalannya orang-orang dulu saja Tapi sebenarnya Ini bukan mitos Ini benar-benar nyata Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan dalam firmannya Dan sesungguhnya Orang-orang kafir itu Benar-benar hampir Menggelincirkan kamu Dengan pandangan mereka Tatkala mereka mendengar Al-Quran Dan mereka berkata Sesungguhnya Ia Muhammad Benar-benar orang yang gila Al-Quran Surah Al-Qalam Ayat 51 Nabi SAW bersabda Al-Ain adalah hak Benar Dapat memasukkan seseorang Kedalam kuburan Dan dapat memasukkan Unta ke dalam kuali Hadis riwayat Ibnu Adi Nabi SAW bahkan Mengabarkan penyakit Ain ini Merupakan penyebab Kedua kematian Umatnya setelah takdir Kebanyakan orang Yang meninggal Dari umatku Setelah qadah Dan qadar Allah Adalah karena Al-Ain Hadis riwayat Ad-Toyalisi Bukhari Al-Hakim Al-Bazzar Ad-Dailami Dan Ibnu Abi Asin Lalu bagaimana penyakit Ain atau pandangan mata Bisa membuat orang Jatuh sakit Atau bahkan meninggal Penyakit ini bisa terjadi Dengan mudah Dan kita sangat rentan Terkena penyakit ini Karena hanya bersumber Dari pandangan Misalnya Orang yang dengki Atau iri Pada orang lain Pandangannya Bisa mempengaruhi Orang lain itu Bisa saja Tiba-tiba Dia jatuh sakit Tapi begitu Dicek ke dokter Tidak ada Gejala penyakit Apa-apa Tak hanya Pandangan dengki Dan iri Tapi yang lebih Berbahaya Dan ini seringkali Terjadi tanpa Disengaja Atau disadari Oleh orang Yang melakukan Adalah misalnya Kita takjub Atau terpesona Pada seseorang Saat itulah Kita memuji Orang itu Tampang sekali Pria ini Atau ucapan kita Saat melihat dia Badannya atletis Sekali Benar-benar Sempurna Ini ucapan Kujian Saat melihat Seseorang Dan ini Biasa dilakukan orang Tapi bisa saja Akibatnya luar biasa Orang yang kita lihat Itu bisa jatuh sakit Atau bahkan Bisa terpelanting Jatuh Bahkan bisa Meninggal dunia Hal ini Bisa terjadi Pada siapapun Orang biasa Orang pintar Bahkan orang saleh Sekalipun Inilah yang terjadi Pada sahabat Nabi SAW Bernama Sahal Sahal bin Hunayf Bercerita Bahwa Amir bin Rabi'ah Melihat sahal Yang sedang mandi Melihat tubuh sahal Yang bagus Amir berkomentar Aku tidak pernah Melihat pemandangan Seperti hari ini Dan tidak pernah Kulihat kulit Yang tersimpan Sebagus ini Seketika itu Sahal bin Hunayf Langsung jatuh Terpelanting Kemudian Rasulullah SAW Mendatangi Amir Dengan marah Beliau berkata Atas dasar apa Kalian mau Membunuh saudaranya Mengapa engkau Tidak memohonkan Keberkahan Untuk yang dilihat Hadith Riwayat Ahmad Kejadian penyakit AIN Atau penyakit Pandangan ini Terjadi pada Orang dewasa Bahkan orang saleh Seperti sahal Bin Hunayf Artinya Penyakit AIN Atau pandangan ini Bisa menimpa Siapa saja Lalu dari mana Kita tahu Seseorang terkena Penyakit AIN Atau pandangan ini Jika menimpa Pada bayi Cirinya Biasanya anak bayi Tiba-tiba menangis Terus-menerus Tidak mau diam Setelah dicek ke dokter Tidak ada gejala apa-apa Aisyah menceritakan Suatu ketika Nabi SAW Masuk ke rumahku Tiba-tiba Nabi SAW Mendengar ceritan Bayi nangis Kemudian beliau Bersabda Kenapa bayi ini Menangis terus Mengapa kalian Tidak segera Merukyahnya Atau mengobatinya Dari penyakit AIN Hadith Riwayat Ahmad Kadang ada Anak bayi Yang terlihat Kurus kering Seperti anak Kurang makan Padahal Makannya normal Ini pula Yang pernah ditemukan Nabi pada diri Anak-anak Ja'far bin Abi Talib Jabir Menuturkan Bahwa Rasulullah S.A.W. Memberi ruksah Keringanan Bagi anak-anak Ja'far Memakai bacaan Rukyah Dari sengatan Kular Beliau berkata Kepada Asma Binti Umeis Mengapa aku Lihat badan Anak-anak Saudaraku ini Kurus kering Apakah mereka Kelaparan Asma menjawab Tidak Akan tetapi Mereka tertimpa AIN Kata beliau Kalau begitu Bacakan Rukyah Bagi mereka Hadith Riwayat Muslim Ahmad Bagi orang dewasa Bisa saja kita melihat Orang yang terkena Penyakit AIN Atau pandangan ini Dari ciri fisiknya Misalnya Orang yang tampak Wajahnya pucat Matanya sayur Maka orang itu Terkena penyakit AIN Atau pandangan Ummu Salamah Menceritakan Nabi S.A.W. Pernah melihat Seorang budak wanita Di rumahnya Ummu Salamah Wajahnya terlihat Kusam dan pucat Lalu beliau Memerintahkan Rukyah wanita ini Karena dia terkena AIN Hadith Riwayat Bukhari Semua itu terjadi Karena AIN Atau penyakit pandangan Bagi kita Masyarakat di tanah air Memang kurang populer Tapi di Jazira Arab Penyakit ini Sangat terkenal sekali Dan secara umum Masyarakat sudah Menyadari Apa yang harus dilakukan Maka Jika kita perhatikan Orang-orang Arab Jika memuji orang lain Pasti diiringi Pujian pada Allah Atau zikir pada Allah Misalnya Jika memuji kehebatan Atau ketampanan Atau kecantikan Atau bayi yang mengemaskan Maka akan disisipkan Kata-kata Masya Allah Atau Subhanallah Tampan sekali Atau Masya Allah Cantik sekali Atau ucapan Aduh Masya Allah Menggemaskan sekali Bayi ini Dengan menyisipkan Kalimat-kalimat zikir inilah Penyakit AIN Bisa dihindari Dengan demikian Penyakit AIN Atau pandangan ini Terjadi Akibat pandangan Bisa pandangan Dengki dan iri hati Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sesungguhnya Orang-orang kafir itu Benar-benar hampir Menggelincirkan kamu Dengan pandangan mereka Tatkala mereka mendengar Al-Quran Dan mereka berkata Sesungguhnya Ia Muhammad Benar-benar orang yang gila Al-Quran Surah Al-Qolam Ayat 51 Mengutip dari Ibnu Abbas Ibnu Kafir menjelaskan Kalimat dalam ayat ini Benar-benar hampir Menggelincirkan kamu Maksudnya Mempengaruhi kamu Dengan pandangan mereka Yaitu Memandangmu dengan mata-mata Mereka Yaitu Mendengkimu Karena kebencian mereka Kepadamu Sekiranya tidak ada Perlindungan Allah Kepadamu dari mereka Ayat ini sekaligus Membuktikan bahwa Terkena Ain Atau penyakit pandangan Dan pengaruhnya adalah Hak Benar Dengan izin Allah Sebagaimana disebutkan Dalam beberapa hadith Nabi SAW Demikian pula Penyakit Ain Tidak selalu karena Pandangan orang iri Atau dengki Tapi juga menimpa Karena pandangan pujian Atau terpesona Lalu memuji Tapi tidak disertai Zikir Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Masih ada beberapa cara Untuk menghindari Dan mengobati penyakit Ain Atau pandangan ini Pertama Jika penyebabnya diketahui Misalnya Orang yang sakit Terkena penyakit Ain Atau pandangan ini Penyebabnya diketahui Maka caranya mudah Hal inilah yang dilakukan Untuk mengobati penyakitnya Sahabat Nabi Bernama Sahal bin Huneif Yang jatuh terpelanting Karena pandangan Dan pujian orang Bernama Rabi'ah Maka Rabi'ah Diminta untuk mandi Atau berwudu Dan air bekasnya Disiramkan pada pasien Seketika Sahal bin Huneif Sembuh Tapi jika orang Yang menjadi penyebabnya Atau orang yang memandang Tidak diketahui siapa Maka bisa dilakukan Dengan Rukyah Berdasarkan keterangan Dan hadith Nabi S.A.W Cara pengobatannya Bisa dengan dibacakan Doa Rukyah Yang berbunyi Dengan nama Allah Mudah-mudahan Dia membebaskanmu Dari setiap penyakit Mudah-mudahan Dia akan menyembuhkanmu Melindungimu Dari kejahatan orang dengki Jika dia mendengki Dan dari kejahatan Setiap orang Yang mempunyai Ain Mata dengki Hadith Riwayat Muslim Atau bisa juga Dengan meletakkan Telapak tangan Di atas kepala Si sakit Lalu membaca doa Allahumma rabban nasi Azhibil ba'asa Washfi Antasyafi La shifa'a Illa shifa'uka Shifa'an la yugodiru saqoma Ya Allah Tuhannya manusia Hilangkanlah sakit Sembuhkanlah Engkau lah zat yang maha penyembuh Tiada kesembuhan Melainkan dari engkau asalnya Kesembuhan yang tidak meninggalkan Bekas sakit Hadith Riwayat Bukhari Bisa juga dengan bacaan Rukyah Dengan membaca surat Al-Ikhlas Al-Falaq Dan surat An-Nas Juga dengan doa-doa lainnya Insya Allah Dengan cara ini Orang-orang yang tertimpa Penyakit Ain Bisa disembuhkan Akan tetapi Tindakan pencegahan Akan lebih baik Daripada harus tertimpa Penyakit yang cukup berbahaya ini Lalu bagaimana Cara mencegahnya Agar tidak menimpa Kepada kita Atau anak-anak kita Hal yang terpenting Untuk kita lakukan adalah Mencegah sebelum terjadi Alhamdulillah Rasulullah SAW Telah mengajarkan Pencegahan Dari penyakit Ain Atau pandangan ini Dengan rinci Di antaranya Pertama Sering doakan anak Agar terhindar dari Ain Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW Jika anak laki-laki Dibacakan Aku memohon Perlindungan untukmu Dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Dari semua godaan setan Dan binatang pengganggu Serta dari pandangan Mata buruk Dan jika bayi perempuan Bisa dibacakan Doa inilah Yang dibaca Nabi untuk kedua cucunya Hasan dan Husin Rodhiallahu anhum Pencegahan kedua Jika memuji fisik anak Jangan lupa berzikir Ketiga Hindari memberi dandanan Berlebihan pada anak Sehingga membuatnya Semakin mengemaskan Ketika dipandang Karena salah satu sumber Ain Adalah pandangan Mata takjub Atau mata dengki Uthman bin Affan Rodhiallahu anhu Ketika melihat Anak kecil yang sangat lucu Dan mengemaskan Segera menasehatkan Beri olesan hitam Dilesung pipinya Agar dia tidak terkena Ain Maka bagi orang tua Hindari menceritakan Semua kelebihan anaknya Yang tidak dimiliki Anak-anak lain Sehingga mengundang Rasa iri orang Yang mendengarnya Keempat Tidak kalah penting Mengisi ruang dengar Di rumah Dengan bacaan Al-Quran Karena rumah Yang dijejali Dengan ibadah Akan lebih menyejukkan Bagi penghuninya Dan dijauhi Oleh setan Wallahu aklam Pemirsa Setelah selesai solat Sering kita dapati Orang yang tiba-tiba Sujud Dan berdoa Dalam sujudnya Sujud apakah itu? Jangan kemana-mana Sesaat lagi Khazana Sekira kembali Kita menemukan Orang yang bersujud Setelah solat Biasanya sujud itu Dilakukan setelah salam Ada pula yang melakukannya Setelah zikir Sejenak lalu bersujud Kemudian bangkit Dan meninggalkan tempat Fenomena ini Memunculkan tanya Karena sejauh ini Kaum muslim Mengenal sujud Setelah solat itu Dengan sujud sahwi Tapi yang dilakukan Sebagian orang Bukan seperti sujud sahwi Bukan juga seperti Sujud syukur Lalu sujud apa? Apakah dalam syariat agama Dikenal sujud semacam ini? Para ulama sepakat Bahwa sujud itu Ada dua Sujud wajib Yang dilakukan dalam solat Dan sujud sunnah Yaitu sujud sahwi Di dalam solat Dan sujud tilawah Atau sajdah Serta sujud syukur Di luar solat Dalam mazhab syafi'i Sujud di luar solat Selain sujud syukur Dan tilawah Tidak diperkenankan Bagi seorang muslim Melakukannya di luar solat Lalu sujud yang dilakukan Sebagian orang Setelah solat itu Sujud apa? Sejauh ini Tidak dikenal sujud Seperti itu dalam syariat Jika dimaksudkan sujud syukur Tata caranya Tidaklah demikian Karena menurut Kesepakatan ulama Sujud syukur itu Tata caranya Diawali dengan takbir Lalu bersujud Membaca tasbih Kemudian bertakbir Selesai Tanpa salam Oleh karena itu Ada baiknya Menyimak penjelasan Ulama kontemporer Bahwa syariat Islam Tidak menjelaskan Tekerub Atau mendekatkan diri Kepada Allah Dengan cara sujud Yang tidak memiliki sebab Karena mendekatkan diri Kepada Allah itu Memiliki sebab-sebab Syarat-syarat Waktu-waktu Dan rukun-rukun Yang harus terpenuhi Ada pun mendekatkan diri Kepada Allah Dengan cara sujud Meskipun salah satu Bentuk mendekatkan diri Jika dilakukan Tanpa sebab Yang dibenarkan Maka hal ini Tidak dibenarkan Oleh syariat agama Karena tidak pernah Diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Lalu bagaimana Dengan perintah Rasulullah SAW Agar banyak berdoa Dalam sujud Rasulullah SAW Menganjurkan umatnya Agar memperbanyak Doa dalam sujud Dan bukan menyuruh Untuk memperbanyak sujud Sambil berdoa Nabi menganjurkan Agar kita memperbanyak Doa di waktu Sujud dalam sholat Bukan sujud Di luar sholat Rasulullah SAW Bersabda Jarak yang paling dekat Antara seorang hamba Dengan Tuhannya adalah Ketika dia sedang sujud Maka perbanyaklah doa Hadith riwayat muslim Posisi paling dekat Antara seorang hamba Dengan Allah yang Maha tinggi Justru saat seseorang Merendah serendah-rendahnya Kepada Allah Yaitu saat seseorang Meletakkan kepalanya Organ paling dimuliakan Di atas tanah Inilah momen terdekat Dan paling berkualitas Antara seorang hamba Dan Tuhannya Oleh karenanya Nabi SAW Menghancurkan Agar jangan Menyianyakan Momen ini Beliau menyuruh Untuk memperbanyak doa Karena peluang Terkabunya Sangat besar Rasulullah SAW Bersabda Sesungguhnya Aku dilarang Untuk membaca Al-Quran Ketika ruku dan sujud Ada pun ketika ruku Agungkan Kamulah Rab Dan ada pun pada waktu sujud Maka bersungguh-sungguhlah Berdoa Sebab saat itu Sangat tepat Untuk dikabulkan Hadith Riwayat Muslim Nasai dan Abu Daud Kenyataannya Kita sering mengabaikan Anjuran Nabi yang satu ini Sebagian besar kita Saat sujud Hanya membaca Tasbih Subhana Robbyal A'la Atau Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma Firli Sebenarnya Dengan membaca Tasbih ini Sujudnya sudah benar Tapi kita telah Melewatkan Momen emas Untuk memohon Banyak hal Selain itu Varian doa saat sujud Yang Rasulullah ajarkan Juga cukup banyak Kita bisa memilih Atau membaca semuanya Tentunya Harus dengan mempertimbangkan Apakah solat kita Berjamaah Atau tidak Dalam solat berjamaah Kita harus mengikuti imam Atau Jika kita menjadi imam Kita harus memperhatikan Kondisi makmum Agar solat tidak terlalu lama Dan memberatkan Oleh karena itu Sebaiknya doa-doa Yang ingin kita panjatkan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Saat sujud Itu dilakukan Saat solat sendirian Baik solat fardu Maupun solat sunnah Lalu doa seperti apa? Apakah doa yang dianjurkan Dibaca ketika sujud Dalam solat itu bebas? Sesuai kebutuhan Dan keinginan kita? Atau sudah ada rambu Atau aturannya? Menurut mazhab hambali Doa yang boleh dibaca Ketika sujud adalah Doa-doa yang ada Riwayatnya dari Nabi SAW Akan tetapi Yang menarik adalah Pendapat imam maliki Dan imam syafi'i Bahwa doa saat sujud itu Tidak harus sesuai dengan Doa-doa Yang diajarkan Nabi SAW Saja Tapi kita boleh berdoa Apa saja Sesuai dengan Keinginan kita Seperti doa Ampunan untuk diri sendiri Orang tua Dan orang lain Doa terbebas dari hutang Doa dimudahkan segala urusan Atau doa Apa saja Akan tetapi memang Berdoa menggunakan Redaksi yang bersumber Dari Nabi itu Lebih baik Bahkan fatwa dari komiti Tetap kerajaan Saudi Lebih longgar lagi Bahwa bebasnya Doa dalam sujud itu Tak hanya terbatas Hanya dengan menggunakan Bahasa Arab saja Disebutkan dalam fatwanya Seseorang diperbolehkan Berdoa kepada Allah Di dalam solatnya Dan di luar solatnya Dengan menggunakan Bahasa Arab Atau selain Bahasa Arab Sesuai dengan Keadaan yang paling mudah Menurut dia Ini tidaklah Membatalkan solatnya Ketika dia berdoa Dengan selain Bahasa Arab Namun Ketika dia Hendak berdoa Dalam solat Selayaknya Dia memilih doa Yang terdapat Dalam hadith yang sahih Dari Nabi SAW Dalam rangka Mencontoh Nabi SAW Terkait dalam hal ini Lembaga ini Juga memfatwakan Bahwa Sebaiknya Membaca doa ini Dilakukan di semua Sujud dalam solat Bukan sujud terakhir saja Karena Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Agar durasi sujud Ruku dan berdiri Kurang lebih sama Panjang dan lamanya Al-Bara' bin Azib Mengatakan Ruku Sujud Bangkit dari ruku Iktidal Ruku antara dua sujud Yang dilakukan oleh Nabi SAW Semuanya hampir sama Lama dan Tumak minahnya Hadith Riwayat Bukhari Dan Muslim Untuk itu Hendaknya kita Tidak melewakan Momen ini Perbanyaklah doa Ketika sujud Dalam solat Karena saat itu Adalah waktu yang dekat Dengan terkabulnya Doa Wallahu A'lam Nah pemirsa Sampai disini Akhir perjumpaan Kita hari ini Semoga Allah S.W.T Selantiasa Memberikan hidayah Dan taufiknya Kepada kita Amin Alhamdulillah Kau masih beri hamba Kesempatan Kau kembali Hapuskan dosa diri Kau kembali Hapuskan dosa diri